Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya lor ya Pompahidram Jangan lupa tinggalkan subscribe nya Dan nyalakan lonceng nya Ketidak ketinggalan informasi menarik berikutnya Oke lor Pada kesempatan kali ini Saya sedikit memberikan informasi Yang mungkin berguna Atau bermanfaat bagi lor-lor Mengenai Pompahidram Yang tentunya dari bahan PVC Jadi kita bahas Pompahidram berbahan PVC Jadi Pompahidram Bahan PVC ini Kenapa kok harus dicor Kenapa kok wajib dicor Karena gini lor ya Ini cuma sekedar edukasi saja Dulu Itu pompanya itu Punya saya ini Yang pertama kali saya membuat Yang ada lumutnya Itu pertama ada disana Karena kemarin itu ada Terjadi pecah Yang bagian dalamnya Sambungannya itu terjadi pecah Karena saya tidak menggunakan pipa biasa dulunya Itu saya bongkar kembali dan saya upgrade lagi Ini full rucik KW Sambungannya pakai pipa rucik KW dan saya corin lor ya Jadi Yang ini sementara Untuk mengaliri air ke rumah saya lor Jadi gini lor ya Jadi gini lor ya Pompahidram ini harus dicor Karena Pertama lor Kalau tidak dicor Pompah ini ya Tentunya bergoyang Kayak gini lor ya Jadi ada getarannya Kalau tidak dicor Nah itu Kita lihat bersama-sama Pompah ini bergetar lor ya Nah itu getar lor Kalau PVC ini lama-lama Terjadi gesekan lor ya Jadi Kalau terjadi Kan getar terus Kalau lama-lama terjadi gesekan Gesekan Akhirnya Pipa tersebut akan Pecah lor Tidak awet Ya Beda dengan besi Kalau besi ya Meskipun Bergesekan dengan batu itu masih Tahan Masih kuat Tetapi kalau pipa ini Bergesekan terus-menerus ya Meskipun kita kasih Ikat Pakai karet Dan kayu juga Itu Bawahnya Masih saya kasih Kayu lor Jadi di bawah Pompahnya ini Di bawah Pompahnya ini Itu saya kasih Kayu ya Telnan kayu Untuk Ya biar tidak terjadi Gesekan antara Pipa dan Batu Atau kerikil-kerikil Dan pasir Dan sebagainya Jadi lama-lama Kalau tidak dicor Otomatis Pompa Atau badan Pompanya tersebut Baik ukuran Ukuran Mulai yang terkecil Sampai yang terbesar Misal Itu akan Pecah lama-lama Lor ya Jadi Tujuannya Disini Tujuan dicor Disini adalah Yang pertama Biar tidak terjadi Getaran Pada Badan Pompanya Nah ini Ini kemarin Secor Ini kemarin Secor Ini habis Satu bal Semen gresik Ukurannya 70 kali Sesuai selera Lalu ya Ini 70 70 Panjangnya Kesampingnya Sini itu Sekitar 60 cm Dalamnya itu Kemarin 60 cm Dalamnya Jadi nanti ini Langsung menuju Ke pipa inputnya Jadi pipa input Langsung dilim Nanti Ini masih dapat 4 hari Jadi saya gunakan 10 Ini tanggal 23 Sekarang Tanggal Oh ini tanggal 27 Tanggal 27 Jadi sekarang Tanggal 30 Itu masih dapat 3 harian Nanti kalau sudah dapat 10 harian Itu baru Saya sambungkan Kesini Jadi itu Saya pindah Yang lama ini Saya simpan Di rumah Itu yang lama Kenapa Kemarin saya kasih Karet seperti ini Karena biar Tidak Nyiprat Kesini Jadi Ini sengaja Saya tutupi Kita buka saja Tutup Lalu Tidak susah Oke ini tutupnya Kita buka Seperti ini Seperti ini Jadi tujuan Utamanya Dicor Adalah Biar Pompa ini Kuat Dan tahan lama Hingga puluhan tahun Yang kita Inginkan Seperti itu Tapi Perawatannya Cuma Di bagian Klepnya Kadang Terkadang Karetnya 5 bulan Ada 6 bulan Bagian dalamnya Minta Ganti Nah ini Otomatis Bergerak Seperti itu Jadi getar Itu Ini pipanya Juga getar Seperti itu Ini elevasi Inputnya Dari sana Dari ujung sana Sumbernya Di sana Itu cuma 1 meter 20 sentian Tidak sampai 1 meter Setengah Dengan elevasinya Itu 1 meter 20 Dan panjang Pipa inputnya Panjang pipa inputnya Hanya 20 meteran Mulai dari sana Nanti kita Lihat Ujung inputnya Seperti apa Jadi Banyak yang Menanyakan Pompa ini Kenapa kok Dicor Kadang ya Apa bisa Tidak dicor Meskipun Tidak dicor Itu bisa Tetapi Tidak saya Rekomendasikan Karena berbahan PVC Meskipun PVCnya Tebal ya Kalau kena Getaran Getaran lama-lama Ya pecah Loh ya Beda Kalau cuma Buat aliran Saja Itu Tidak apa-apa Kuat Loh Tapi kalau Buat pompa Usahakan Nanti Dicor Seperti ini Nanti dicor Sampai sini Kalau yang Ukuran 2 Sampai sini Yang usahakan Lubang pernafasan Berada di sini Jangan sampai Tertutup dengan Semennya Ini ada Lubang pernafasannya Disini Ini lubang pernafasannya Kecil Cuma Ukuran 2 milian Jadi mungkin Ada yang Tanya Atau Konsultasi Mengenai pompa Pompa Hidram ini Bisa Lanjut Di WA Saja Nomor WA Saya tulis Di Deskripsi Nanti bisa Hubungi Saya Insya Allah Kalau ada Waktu Saya bantu Pasti Saya bales Nanti Untuk Pemesanan Bisa langsung Kekontak WA Saya Via Shopee Juga bisa Tokopedia Juga bisa Untuk Pembelian Klep Saja Atau Komponen Bagian Dalam Mulai Ukuran 2 In 3 In Dan 4 In Jadi Seperti itu Jadi Tujuan Utamanya Dari kesimpulan Video ini Tujuan Utamanya Kenapa Dicor Karena Kalau tidak Dicor Getaran Badan Pompai Tersebut PVC Nya Akan Pecah Maka Harus Dicor Untuk Mengantisipasi Getaran Pada Badan Pompanya Kalau Dicor Seperti ini Yang Tidak Akan Getar Tidak Akan Goyang Dan Awet Ini Menuju Ke rumah Saya Ini Vertikalnya Kesana Sekitar 25 Meter Vertikal Dan Panjang Pipa Inputnya 120 Meter Itu Sudah Pernah Saya upload Di video Saya Sebelumnya Nanti Langsung Aja Kita Lihat Menuju Ke Bak Penenang Atau Ujung Input Jadi Seperti Apa Ujung Input Seperti Ini Saya Bendung Kecil Kecilan Saja Ini Saya Menggunakan Pipa Input 2 In Tetapi Airnya Tidak Saya Fullkan 2 In Menuh Tapi Cuma Ngambil Separuh 1 In Setengah Penuh Ini Sumbernya Sebenarnya Sumbernya Disini Kalau Dialirkan Kesini Semua Itu Cuma Full 2 In Saja Jadi Ini Saya Ambil Separuh Saja Untuk Cara Pengaturan Banyaknya Yang kebuang Itu Diatur Di Bagian Klep Buang Jadi Semakin Naik Turnya Semakin Tinggi Otomatis Semakin Banyak Yang Kebuang Air Tapi Hasil Output Semakin Besar Jadi Seperti Ini Kenapa Saya Ambil Separuh Karena Disini Kadang Buat Orang Dari Sawah Nyoci Pacul Jadi Buat Mandi Disitu Jadi Saya Ambil Separuh Saja Dan Disini Ujung Input Nya Terendam Air Terendam Air Sekitar Berapa Centi Sekitar 10 Centian Terendam Air Sekitar 10 Centian Ini Benar Benar Jernih Karena Sumber Mata Air Keluar Dari Tebing Gampeng Gampeng Jadi Seperti Ini Oke Jadi Itu Saja Dari Pembahasan Video Kali Ini Jika Bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Inform Informasi Tentang Saya Putar Pompa Hidram Ini Kalau Pemesanan Silahkan WA Ya Bentuknya Seperti Ini Tabung Hampanya Panjangnya 2 meter Di Badan Pomanya Seperti Ini Pipa Output Kesana Terus Sampai Kesana Terus Ke Atasan Dan Di Rumah Saya Saya Kasih Toreng Terus Terus Itu Saja Dari Sedikit Video Kali Ini Apabila Memberi Gambaran Atau Sedikit Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Terus 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 Jangan lupa Tinggalkan Subscribe Dan Nyalakan Onceng Biar Makin Berkembang Terus Akhir Kata Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Odis Di